Saksi kan sempat ada beberapa keterangan dari saksi yang berubah-ubah itu gimana? Ya tentunya saksi yang hari ini diajukan oleh jangka, apa yang disampaikan itu semua berbeda dengan apa yang mereka sampaikan di dalam di Bajara Pemirsaan. Satu hal yang paling prinsip adalah mereka tidak melihat, mereka tidak menyaksikan pada saat proses penggeledahan ada barang kaki setelah ada baru mereka dipanggil. Ini sangat prinsip bagi kami bahwa seorang petugas melaksanakan tugasnya harus yang memberitahukan kepada unsur wilayah di situ, baik RT, RW, ataupun dari pihak keamanan. Itu yang mau kami kritisi. Dan jadi kedua saksi ini juga menjelaskan waktunya juga berbeda. Yang satu jam 7 jam 8 malam, yang satu mengatakan jam 1 sampai jam 2 siang. Itu juga berbeda. Jadi kami tidak bisa membayangkan kalau kedua keterangan ini dijadikan dasar dalam proses hukum terhadap kasus JG. Kalau bagi kami penelaskan hukum, justru kedua saksi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan keterangannya. Jadi menguntungkan bagi kami. Jadi saksi yang tidak mengetahui apa-apa, tahu ada polisi, iya. Tapi tidak ikut masuk dalam proses penggeladaan. Dan petugasnya pun tidak mengenalkan diri bahwa ternyata dari petugas, ada surat tugas, ada melakukan penggeladaan, ada surat pinta penggeladaan, tidak ada. Tidak ada semua orang. Dan ada perbedaannya. Setiap berdua. Saksian. Iya. Bayangkan dua orang yang ikut dua-duanya berbeda. Iya, kalau ini. Sekarang lagi. Nah ini sedang virtual, kondisi jadi perjalanan gimana, Pak? Lampadan baik, sehat-sehat. Makanya dia bisa mengikuti persidangan. Jadi, nggak datang. Saksian sendiri akan jadi saksi nggak sih, Pak? Nah, itu tanya jaksa. Jaksa itu, tugasnya jaksa, bukan tugas kami. Tugasnya kami nanti dari saksi yang meringankan bagi JJ. Kemarin juga dipilih dari Poldamok. Itu yang mana? Siapa yang bilang? Nah, kabarnya siapa yang bilang? Jangan kabar gitu. Harus jelas. Tidak ada kalau. Saya akan jawab kalau dikatakan benar informasi yang mana. Kalau sebatas isu, saya nggak mau komentari isu. Jadi, kegiatan lain mungkin di sana? Ya, yang pasti mengikuti aturan main dari ketentuan aturan di jalan rutan itu. Ajun yang wajib datang, Pak. Kenapa? Ajun yang wajib datang. Di tutannya jaksa. Karena itu saksinya jaksa. Sidang sanggitnya mungkin bang? Kenapa? Sidang sanggitnya agerdahnya mungkin? Masih saksi dari Jaksa Masih saksi dari Jaksa Bang mungkin komunikasi sama Mbak Jennifer Intens kah abang sama Jennifer gitu Terus ada gak sih pesan-pesan yang disampaikan sama Mbak Jennifer setiap pengen sidang gitu? Ya kami pada saat kami ketemu ya kami diskusi Dan harapan dia adalah dukungan doa yang terbaik buat dia Ada perluan gak bang dari Mbak Jennifer selama ditahanan? Siapa sih yang suka dalam tahanan? Biasanya kita bebas kan tiba-tiba di dalam satu ruangan Pasti akan mempengaruhi dari sekolahnya Bang berarti Mbak JJ saat ini masih di tahanan Polda Metro bang? Ya Ada lagi? Ada persiapan mungkin bang untuk nasi damai selanjutnya dari tim kota-kota Atau mengikuti saja? Ya semoga nanti saksinya yang benar-benar secara fakta menjelaskan keadaannya gitu loh Jangan seperti hari ini antara saksi A dan saksi B berbeda Padahal katanya ikut di dalam proses penggeledahan Makanya kami tadi ya sekarang tadi kan wartawan juga mendengar sendiri, lihat sendiri Kualitas daripada para saksi itu Jadi saksi tersebut kan harusnya menjelaskan apa yang dilihat dia alami Ternyata berbeda semua Jadi kami meragukan keterangannya Saya yakin Hakim juga bisa melihat itu dengan Faktanya seperti itu supaya membuat pertimbangan yang Benar secara hukum Wah itu masalah private suami istri saya tidak tahu Terima kasih telah menonton!